Halo teman-teman, gimana kabar? Ketemu lagi sama gue, Dime Dan sebagai kelanjutan dari video sebelumnya Gue bakal ngelanjutin alur cerita di kontrak DLC-nya GTA Online Dan buat teman-teman yang baru join Gue saranin untuk nonton kedua video gue sebelumnya Biar paham sama alur cerita selengkapnya itu kayak gimana Karena ada banyak banget referensi kejadian dunia nyata yang bisa kita temuin pada DLC kali ini Dan seperti biasa, disclaimer DLC Di awal, video ini berisi spoiler yang banyak banget Jadi kalau teman-teman gak mau kena spoiler Nontonnya nanti aja setelah DLC-nya tamat Karena disini kita bakal bahas tentang serangkaian misi bernama Short Trips Yang menceritakan tentang kelanjutan ceritanya Franklin dan Lamar di GTA Online Yang notabene ceritanya itu masih nyambung banget sama cerita di GTA 5 Jadi ya, langsung aja Setelah kemarin Mas Wikwik berhasil membantu Dr. Diri untuk merebut kembali HP-nya Dan mencari tau siapa orang yang nyuri Kita bakal ditelepon sama Franklin Karena dia dapat undangan dari DJ Puh untuk main-main ke studionya Dr. Dre Franklin rencananya akan datang sama si Lamar Dan dia juga minta Mas Wikwik untuk ngajak satu teman tambahan disini Nah kemarin ada banyak teman-teman yang salah paham dan ngira bahwa di cutscene ini GTA Online-nya itu ngebug Karena Franklin-nya ada dua, Lamarnya juga ada dua Padahal sebenernya ini adalah bagian dari misinya Nanti bakal kita bahas kenapa kok bisa kayak gini Karena sekarang kita perlu bahas soal alur ceritanya terlebih dahulu Jadi disini Franklin, Lamar, Mas Wikwik, sama temannya satu ini kan diundang ke studionya Terus abis itu si Lamar bisa nyoba ngerap yang menurut gue rapnya cukup enak Vibe West Coast-nya itu terasa apalagi dibuka dengan Dan menurut gue nih ya Voice actor-nya Lamar ini bisa banget kalau dia mau jadi rapper beneran di dunia nyata Pasti cakep banget ntar lagu-lagunya Terus pas Lamar lagi asik ngerap Si Mas Wikwik sama temannya ini menyelinap masuk ke smoking room Dan mereka nyobain barangnya LD Organics punya Lamar Tapi baru ngehisep beberapa kali Mereka itu langsung nge-fly Dan Franklin pun bilang kayak gini Nah paham kan maksudnya disini Mereka berdua ini nge-fly Terus ngalamin out of body experience Alias astral projection Dimana rohnya mereka ini masuk ke tubuhnya Franklin dan Lamar Makanya itu kita sebagai player GTA online Yang netabene jiwanya itu ada di Mas Wikwik Sama siapapun itu karakter kalian Tiba-tiba bisa main sebagai Franklin dan Lamar Karena jiwanya itu udah masuk ke tubuhnya mereka Kalau kalian pernah main game Driver San Francisco Ya mirip-mirip lah kayak gitu konsepnya Terus waktu jadi Franklin dan Lamar Si Lamar itu bilang kalau yang dipake Sama Mas Wikwik dan temennya tadi itu merupakan stok terakhirnya Makanya itu dia mau balik ke gudang atau pabriknya LD Organics Untuk ngerestock barangnya ini Tapi pas udah nyampe ke LD Organics Ternyata tempatnya ini lagi di-rate sama geng Fagos Menurut Lamar sih kayaknya Fagos ini ngerate LD Organics Karena Lamar itu bisa ngejual ganja secara legal Dan Fagos ini marah karena mereka masih berurusan Sama dealer-dealer yang ilegal Dan makanya itu mereka marah dan akhirnya nyerang si Lamar Kemudian waktu Franklin dan Lamar ngecek dalamnya LD Organics Ternyata barang-barangnya itu udah dimasukin ke dalam truk yang ada di luar Dan waktu mereka keluar Truknya itu udah jalan duluan Mereka akhirnya ngejar dan bisa masuk pas truknya itu berhenti di lampu merah Tapi karena mereka pas di dalam itu debat terus Nggak berhenti-berhenti Mata fact, I wanna fire one up right now Man, fire one up? So we just gonna take a short break in the middle of being shot at, huh? You know what? You have really changed, man You gotta relax, man You gotta relax You're too uptight, too high-strung You know hypertension, the high blood pressure Is number one killer of black men nowadays? Quit being a negative Nancy, man Smoke some of this weed I got just a thing for you, man I got this sativa-dominant LD Organics original Let me find this shit Sativa? Man, sativa ain't what I need, dawg Supirnya itu denger Dan kemudian manggil temen-temennya anak Fagos Dan terjadilah aksi temak-temakan dari dalam truk yang cukup seru Truknya ini kemudian dibawa ke tempat ngumpulnya Fagos Franklin dan Lomar pun mau gak mau harus perang sama mereka Dan kemudian ngambil kunci truknya dari supirnya yang sembunyi di atas ini Di akhir misi pertama ini Barang-barangnya LD Organics pada akhirnya bisa balik ke tangannya si Lomar Terus sesuai dengan omongannya Lamar Mas Wivik dan temennya itu bisa masuk ke tubuhnya Franklin dan Lomar lagi Dan kali ini Lomar pengen balas dendam ke geng Fagos Yang sebelumnya ngerit LD Organics Sekarang LD Organics yang bakal ngerit Fagos Yang gudangnya itu ada di Sandy Shores Di deket rumahnya Trevor Di sini Lomar pengen ngacauin produksi ganjanya Fagos Makanya itu mereka ngebakar semua tanaman ganja yang ada di sana Dan gak cuman itu aja Lomar dan Franklin ini juga nyuri sebuah fan yang penuh dengan produk yang udah jadi Dan waktu udah balik ke Los Santos Terulanglah kembali roastingan legendarisnya Lomar Hey, what's up? Can a low come up in your crib? What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you, man. My kids up in there Man, fuck you. I'll see you at work Aw, nigga don't hate me because your kids love me more than they love you Aw, nigga don't hate me because I'm beautiful, nigga Maybe if you quit being so uptight and let Uncle Lamar give him some game You'll have some harmony in your household Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got You get some bitches on your dick I just wanted to get in the hot tub But now, I don't even want to get in the old funky-ass cum bucket Nigga fuck around and get pink eye Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass If she ever stop fucking with that brain surgeon and lawyer she fucking with Cause you's a dirty ass bitch, I easy Nigga What? Kemudian di misi ketiga, waktu Mas Wigwig dan temennya itu nyobain ganjanya Lamar lagi Masuklah lagi rohnya mereka ke tubuhnya Franklin dan Lemar Tapi kali ini, mobil yang kemarin dicuri itu udah dikasih branding LD Organics Dan kali ini, Lamar juga udah nemu calon investornya Makanya itu mereka pergi ke Blaine County untuk ketemu sama investornya ini Dan investornya ini gak lain adalah seorang Jimmy Buston Yang gak lain adalah seorang selebritis yang sekaligus jadi anggotanya sekte sesat Epsilon Oh iya, video detail tentang Epsilon juga udah pernah kita bahas, sedikit promosi aja Nah, waktu lagi negosiasi sama Jimmy dan Marni Si Franklin itu disuruh untuk ngawasi pertemuannya di atas sebuah kreen Kali aja ada sesuatu yang salah nanti Dan bener aja, pertemuannya ini gak bener Karena yang pertama, brandingnya LD Organics itu bakal diganti sama brandingnya Jimmy Buston Kalau emang nanti mereka udah deal Dan yang gak bener kedua, sebelum mereka ini sepakat Mereka itu diserang lagi sama orang-orang Fagos Dan geng Fagos ini bisa tau lokasi pertemuannya gara-gara pas sebelum berangkat Si lembar itu bikin postingan yang kayak gini di Snapmatic Hey, you been following me on Snapmatic? Seen my viral brand heightened? Hell yeah, I seen you spam all kind of crazy ass shit Man, I was some guerrilla marketing tactics, dawg Took a selfie scouting out the perfect spot for the deal, too Nigga, are you fucking for real? Hell yeah, for real Capture was fired, listen to this Out here posting up at a top secret location Prevising A-list money moves Hashtag LDO Hashtag you broke Hashtag top secret location Cerdas, selalu cerdas Kita cinta Lamar Terus waktu mereka mau balik ke Los Santos Seperti biasa, mereka diserang lagi sama Fagos selama perjalanan Tapi disini ada satu hal yang bikin gue heran Karena disini mobilnya Lamar itu tiba-tiba berasap Seakan-akan ada ganja yang terbakar Franklin dan Lamar pun juga ikutan nge-fly di dalam Karena ada efek filter nge-fly kayak itulah disini Padahal kalau kita balik ke cutscene awal misi Di dalam mobilnya ini gak ada apa-apa Jujur aja untuk misi ini Logik gue masih gagal paham kenapa mobilnya itu bisa berasap Dan kenapa si Lamar dan Franklin itu bisa nge-fly disini Tapi kalau ada temen-temen yang bisa paham Ditunggu teorinya di kolom komentar di bawah Atau kalau gak ada yang bisa paham juga berarti ini bisa jadi salah satu misteri terbesarnya GTA Atau gak perlu jadi misteri juga karena gue udah tau jawabannya Jadi meskipun tadi keliatannya magic banget karena mobilnya tadi kosong Ternyata ini merupakan bagian dari strateginya LD Organics Dimana Lamar itu berusaha supaya mobilnya tadi itu emang keliatan kosong Sehingga waktu ada orang yang nyerang lagi Mereka bakal ngerasa kalau upayanya itu sia-sia ya Karena mobilnya tadi itu kosong Padahal faktanya dari versi Lamar Mobilnya tadi itu terbuat dari marijuana bioplastic yang udah dia patentkan Ya pokoknya gitu lah Gue gak tau gimana ceritanya mobil itu bisa terbuat dari ganja This is the new delivery van The last one I filled it up with weed right Them fools tried to jack my shit But this time it ain't nothing in there to jack Because I made it a weed Hmm You made this a weed Man the whole thing is LD Organics patented marijuana bioplastic You try to get up there and steal some shit out of there now It ain't Nathan in there baby Yeah dog but how the fuck you gonna put all of this shit in a blunt You know what You are such a glasses half empty type of nigga these days Franklin don't worry about that kind of stuff no more man This is boy Lamar man I got this I'm out here innovating shit Kemudian di akhir ceritanya Mobilnya ini nabrak Dan waktu mereka dikerumuni sama orang-orang Ternyata orang-orang itu pada suka semua sama aroma ganjanya Dan disinilah awal mula kesuksesan bisnisnya Lamar Cuman gara-gara nabrak temboknya Tequila la Nigga you alright? I'm good Good Ooh I'm real good Hey Hey get some water man they choking out here Hell yeah man that's some good shit I am blazed What's that fan made of bro? That right there my good man That's LD Organics The best marijuana company in Los Santos Holy shit Hey hey look This shit here Go to your nearest dispensary and get you Matter of fact fuck that We gonna dispensarize that shit ourselves We going nationwide baby All you can smoke right now Smoke mine y'all Free weed for everybody Get that motherfucking camera out man Let's make this shit go viral Come on smile Smile nigga Back to back Back to back Let's do a pen pose Pen pose Hey LD Organics We gonna make it live We gonna make it big LD Organics LD Organics LD Organics LD Organics Hey I got it wrong dog Tanisha? Yeah you know family shit Family for life You already know But hey look I told you this shit It's gonna crack Then I tell you It's gonna crack Nigga Nigga I'm a motherfucking market Jesus Nigga Nigga I'm a Hey Frank I know you doing your business If you ever need an internship Though You got a home And LD Organics You talk to the secretary Nigga Dan segitu dulu videonya temen-temen Jujur aja gue sangat puas dengan update-nya kali ini Apalagi kalian yang ngikutin channel ini Pasti tau lah ya Kalau gue itu cukup terobsesi sama lore-nya GTA Terobsesi juga sama musik red Jadi ini merupakan DLC yang memuaskan banget bagi gue pribadi Ada beberapa hal sih yang sebenernya bikin gue rada gak serag pada awalnya Tapi setelah tau surprise-surprise yang ada Gue bisa bilang bahwa ini adalah update terbaik yang pernah gue mainkan selama jadi konten kreator GTA Dan itu aja Gue gak tau mau ngomong apa lagi Tapi yang pasti gue bersyukur banget masih bisa hidup dan bisa memainkan update ini meskipun cuma beberapa hari Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Rockstar dan semua orang yang terlibat dibalik pembuatan DLC kontraknya GTA Online ini Terima kasih juga untuk temen-temen yang udah join dan nonton video ini sampai habis Yang udah ngikutin dari video pertama soal dokter dari kemarin juga Makasih banyak Dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka sama videonya Dua dimi pamit dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye boy and have a nice day Sampai ketemu di video selanjutnya